Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Di dalam terjemah sahabat Abdullah bin Abbas, ya kan? Yang ketiga dari tiga sahabat yang diterangkan terjemahnya oleh penulis Sahih Muhammad bin Al-Zaimin di dalam kitabnya Usulun Fit Tafsir. Yuk dibaca. Wa kata'at Allah, Ma ra'aytu qad aktamu man majlisi ibni Abbasin hikhan wa'azamu khasyyatan. Inna ashaban fiqhi indahu, wa ashaban Qur'ani indahu, wa ashaban syi'ra indahu. Yasturuhum kunnuhum min wadin wa'azamu khasyyatan. Berkata Ibn Umar kepada seseorang, kepada apa? Yasturuhum kulahum ya. Yasturuhum kulahum. Yasturuhum kulahum min wadin wa'azamu khasyyatan. Berkata Ibn Umar, kepada penanya yang bertanya kepadanya tentang sebuah ayat, pergilah kepada Ibn Abbas dan bertanyalah padanya, sesungguhnya dia adalah seseorang diantara yang tersisa, yang paling tahu diantara orang yang mengetahui tentang apa yang dihitungkan kepada Nabi Muhammad SAW. Dan berkata apa, tidaklah aku mengetahui sedikitpun yang lebih mulia dari majelis Ibn Abbas fikihnya dan lebih agung takutnya. Sejujurnya pemilik fikih pada di sampingnya dan ahli Qur'an di sampingnya dan ahli syair bersamanya. dan timbul kepada mereka semuanya, muncul dari mereka semuanya, dari lembah yang luas. Ya. Khawati Hilah yang berbahagia. Rahimani wa rahimakumullah. Mesti menerangkan terjamah Ibn Abbas, Abdullah bin Abbas, yang semestinya umat ini manusia di penjuru dunia semestinya mengambil Al-Quran. Dari para sahabat, termasuk atau terutama diantaranya dari Tafsir Abdullah bin Abbas. Hal yang demikian seperti yang direkomendasikan, dikuatkan oleh Abdullah bin Umar. Abdullah bin Umar ditanya oleh seseorang tentang suatu makna suatu ayat. Maka beliau berkata kepada si penanya atau merekomendasikan si penanya untuk menanyakan apa yang dia tanyakan kepada Ibn Umar, supaya dia tanyakan kepada siapa, Ibn Abbas. Dia katakan, berangkatlah, pergilah anda kepada Abdullah bin Abbas, lalu bertanyalah kepadanya. Nah gitu, jadi ini menerangkan keutamaan Abdullah bin Abbas dan yang menilai orang yang mulia, yang menilai orang yang agung. Jadi bukan salah zuri, bukan salah zuri, bukan salah penilai. Karena yang menilai, yang merekomendasikan siapa? Sahabat Abdullah bin Umar. Menerangkan rekomendasi agar menanyakan makna-makna ayat itu kepada Abdullah bin Abbas. Lalu beliau menerangkan sisi kelebihan Ibn Abbas daripada dirinya dan orang lain. Beliau katakan, Fa'innahu a'lamu manbaki. Bima unzila ala muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Fa'innahu a'lamu manbaki. Man tau min itu? Bukan min ya? Kenapa? Setelahnya fi'il. Mana apa itu? Pocok belakang nanti? Edi? Hah? Depannya? Hmm? Pocok depannya? Gapang aja. Man mausul boleh, man isti'bham boleh, man syarat boleh. Man? Man mausul. Iya loh. Gitu aja man mausul ya itu. Gitu aja man mausul gitu aja yang mantep gitu man mausul gitu aja. Betul ya kan? Apa eropnya? Man mausul sih itu? 5 kali ya. 5 kali ya. 5 kali ya. Kenapa? Ya mudah pun ilaih gitu loh. Misalnya mudah pun ilaih kan gitu ya kan. Apa? Mudah pun ilaih. Ya. Ya. Terus bakiyah jumlah fi'iliyahi. Lama halamil eropsilah. Mausul. Itu bimah ya? Akhiah. Jermajerur. Ya Jermajerur kan? Jermajerur itu apa wadifahnya itu? Apa kedudukannya? Jermajerur bimah. Ya kedudukannya apa dalam jumlah? Kedudukannya apa itu? Ya. Bimah itu adalah Jermajerur muta'alikon bi'aklam muta'alikon bi'aklam muta'alikon. A'lamu bimah unzilah. Gitu loh. Jadi makna itu A'lamu bimah unzilah. Kalau A'lamu man bakiyah itu idufah. Kalau A'lamu bimah unzilah muta'alik. Kita gak bingung. Itu memang kan dua memang semuanya ada hubungannya dengan A'lamu. Kalau A'lamu man idufah. A'lamu man bakiyah. A'lamu bimah unzilah muta'alik. Sehingga artinya A'lamu bimah unzilah lebih mengetahui dengan apa yang diturunkan. Nah gitu ya. Lebih tahu tentang apa-apa yang diturunkan kepada Muhammad SAW. Sehingga disini Abdullah bin Umar memberikan rekomendasi dengan dasar apa? Karena Fa'inahu karena Abu bin Abbas. Di antara man bakiyah. Kan gitu. Di antara orang yang masih hidup dari kalangan para sahabat itu. Dia adalah yang paling tahu dengan Al-Quran. Dengan apa yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Jadi disini ya sebetulnya ada yang lebih tahu ketimbang Abdullah bin Abbas. Tapi sudah wafat. Kan gitu. Sebetulnya juga ada masih banyak para sahabat. Tetapi tidak lebih tahu daripada Abdullah bin Abbas. Nah segitu ya. Dan demikian. Ini adalah A'lamu man bakiyah bimah unzilah ala muhammadin sallallahu alaihi wasalam. Ya. Itu rekomendasi dari siapa tadi? Abdullah bin Umar. Lalu Atok juga menerangkan. Atok menjelaskan. Nah gitu. Atok bin Nabi. Robah. Yang mana memang beliau muridnya Abdullah bin Abbas. Jadi Atok itu memang muridnya Abdullah bin Abbas. Tapi kan gurunya Atok kan banyak. Ya gitu. Tapi beliau mengaraskan untuk menanyang daripada gurunya yang bernama Abdullah bin Abbas. Kata beliau menerangkan Abdullah bin Abbas. Di beliau menerangkan tidak ada sama sekali satupun majelis yang akroma min majelisi Ibni Abbas Fikhan. Yang lebih akrom. Yang lebih mulia. Yang lebih dermawan. Lebih memberikan fikih. Lebih memberikan pemaham. Pemahaman. Dibandingkan daripada majelisnya Ibnu Abbas. Abbas. Jadi ada banyak majelis. Tapi majelis yang paling akrom. Yang paling banyak memberikan pikih. Yang memberikan pemahaman yang lurus. Pemahaman yang luas. Yang berkah. Pemahaman yang gampang dipahami dan luas. Itu adalah pemahaman siapa? Majelisnya Abdullah bin Abbas. Nah itu. Itu adalah satu majelis yang banyak memahamkan. Banyak memberikan pemahaman. Tentu pemahaman yang diinginkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Pemahaman yang banyak diinginkan oleh saya ta'ala. Bukan pemahaman yang semua punya versi masing-masing. Kalau saya banyak sana. Kalau saya banyak sana. Karena memang tergantung keinginan masing-masing. Ini tentu-tentu keinginan yang baik. Keinginan yang benar. Maka digandingkan dengan akroma fiqhan. Dengan a'zoma khasyatan. Dengan a'zoma khasyatan. Karena ciri majelis yang baik. Yang istimewa. Itu yang bisa membawa majelisnya kepada khasyah. Khasyah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Majelis yang banyak memahamkan dan mengilmuikan apa? Keagungan Allah. Sehingga membawa anggotanya untuk betul-betul khasyah kepada Allah. Betul-betul ulama. Inama yakshallaha min ibadihil ulama. Betul-betul khasyah kepada dia ta'ala. Betul-betul mengagungkan Allah. Betul-betul meninggalkan apa yang dilarang oleh dia ta'ala. Itu majelis yang betul-betul membuat khasyah. Yang bisa betul-betul mendorong semua pihak untuk dengan kuat. Meninggalkan larangan-larangan Allah. Yaitu akdomah khasyah. Lalu beliau menerangkan lagi. Sobat Atau ini menerangkan lagi. Keutamaan majelisnya Ibnu Abbas. Bahwasanya dari majelisnya Abdul bin Abbas. Itu lahir beragam ahli. Ada ashabal fiqhi. Ada ashabal Qur'an. Ada ashabas si'ri. Semuanya lahir dari majelis Abdullah bin Abbas. Nah kalau dari majelisnya. Lahir darinya. Ashabul fiqhi. Ashabul Qur'ani. Ashabul si'ri. Menunjukkan itu adalah. Luasnya Ibnu Abbas. Menunjukkan min wadin. Wasik. Berarti Ibnu Abbas adalah. Lembah yang luas. Dan itu berarti. Ibnu Abbas lembah yang. Luas. Karena dari Ibnu Abbas bisa melahirkan. Ashabal fiqhi. Ashabul Qur'ani. Ashabas si'ri. Gitu ya. Memang. Menerakan kemuliaan Abdullah bin Abbas. Maka semestinya. Manusia ini betul-betul. Mau merujuk. Al-Qur'an. Dan memahaminya. Dari tafsir. Maksur. Saya boleh tafsir. Abdullah bin Abbas. Yuk terus. Lanjut. Al-Qur'an. Al-Qur'an. Waqaba Abu Wadi. Kata bana Ibnu Abbasin. Wahwa alan mu'simi. Al-Mau'simi. Al-Mau'simi. Aik. Walin ala mu'simi. Di mausimi itu. Saya Arab. Saya Indonesia musim. Kayak rokaat kan Rakaat kan rokaat Kayak doa kan Doa Doa Rois kan Rais kan Rois Kalau salat Sholat Kan itu Sholat jadi sholat Doa jadi Doa Rakaat jadi Rakaat Rakaat kan gitu Mausim jadi Musim Mahrem jadi Mokrin Kan itu Itu sama Terjemahan Tapi kalau sesama Arab Beda Kan itu Kalau kita bilang Itu mahrumnya Bingung kan itu Itu muhrimnya Baru orang nyambung Kalau bahasa Indonesia Kan itu Apa mahrum Itu muhrimnya kok Itu kan Musah Emang Emang Misalnya gitu Kok Dua disanya Kan Terjemahan lagi Ini jadi Mausimi Bahasanya Terjemahan Musim Terus Khatabana Ibn Abbasin Wahua Anan Mausimi Ayin Walin Ala Mausimin Haji Min Usmana Radiyallahu 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 Tata Suratan Nur Baja'ala Yakra'u Bayu Fassiru Baja'atu Akulu Mara'aytu Walasamiktu Kalami Rajulin Mislu Walasamiktu Walasamiktu Kalama Rajulin Mislu Mislihi Mislihi Walau Sami'at Su Farisu Warrumu Watturku La Aslamat Berkata Abu Wa'il Ibn Abbas Berkutbah Kepada Kami Pada Musim Yaitu Wal Yang Mengurusi Atas Musim Haji Dari Usman Radiyallahu Beliau Memulainya Dengan Surat Surat An-Nur Membukan Dengan Surat An-Nur Dan Memulai Membaca Dan Menafsirkan Maka Aku Mulai Pertanyaan Tidaklah Berkata Aku Berkata Komentar Aku Menilai Aku Menilai Tidaklah Aku Pernah Melihat Mendengar Dan Tidak Pernah Mendengar Suatu Perkataan Seseorang Seperti Beliau Dan Seandainya Orang Persia Atau Orang Komawi Dan Turki Dan Turki Mendengarnya Maka Akan Miscaya Akan Masuk Islam Ya Ini Terangan Dari Abu Wain Jadi Di masa Kehilafan Siapa Itu Suman Ben Afan Di Suatu Musim Haji Beliau Pernah Dijadikan Urusan Haji Untuk Khotbah Di Arofah Ya Untuk khotbah Di Arofah Di musim Haji Kata Beliau Beliau khotbah Menyampaikan Surat An-Nur Menyampaikan Surat An-Nur Dibaca Dan Ditafsirkan Nah Itu Ya Kata Buwail Mendengar Bacaan Dan Penjelasan Tafsir Dari Abdullah bin Abbas Dia Mengatakan Aku Belum Pernah Melihat Dan Mendengar Perkataan Seperti Yang Diterangkan Oleh Abdullah bin Abbas Artinya Beliau Orang yang Sangat Mulia Dalam Al-Quran Bahkan Beliau Mengatakan Seandainya Persia Romawi Turki Mendengar Itu Penjelasan Nis Sayang Mereka Masuk Islam Saya Gak Direkam Ya Sampaikan Gak Tahu Rekamannya Ini Ya Terus Sampaikan usman mewalikan atas musim haji tahun 35 dan Ali menjadikannya wali di pasrah maka ketika pemberontakan Hai terjadi pembunuhan ya ketika Ali terbunuh ketika Ali terbunuh iya Masa terbunuh jangan -jangan terbunuh Ali lah ketika di terbunuh ketika Ali terbunuh ketika Ali terbunuh dia berangkan ke-18 pergi ke ikna Abad kita hijas dan menetap di Mekah kemudian beliau keluar dari Mekah menuju Tuaib dan beliau wafat di sana tahun 71 68 dari tahun 70-an 71 dari umur 71 ini beti beliau lahir tahun tiga sebelum ijiri ya ya kemudian diterangkan lebih lanjut ya oleh Abu Wa'il ya kan kejadian disuruh khutbah tadi tahun berapa 35 35 kemudian Ketika pergantian Kekholifahan dari Osman ke Ali Ali menjadikan Abdullah bin Abbas Wali Yul Amri di Besroh Jadi wali Pemimpin di Besroh Itu atas perintah Ali Ali terbunuh Maka beliau Kembali Atau beliau pergi ke Ke Hijaz tepatnya Tepatnya Tinggal di Mekah Dan Dan mengajar Tinggal di Mekah dan Dan mengajar Mengajar di Mekah Dan mengajar di Di Mekah Mengajar di Di Mekah Dan mengajar di Mekah Dan mengajar di Mekah Kan gitu Kan aku masih Mekah tinggal di Mekah Mengajar di Di Mekah Mekah Buktinya ada Banyak murid-muridnya Tadiin yang Orang-orang Alumni Mekah Kan gitu Kan banyak Alih-alih Tapsir itu Yang alumni Mekah Dibikin Abdullah bin Abbas Ya Jadi Mekah ya berarti Tinggal di Mekah bukan tinggalnya Tongkrang-tongkrong Enggak tongkrang-tongkrong ungkang-ungkang Mencari bekal akhirat Mengajarkan Islam dan iman Mengajarkan Al-Quran Enggak tahu selang Enggak tahu berapa lama Yang terang jaraknya panjang dan jauh Baru kemudian ke Taib Dan meninggal di Taib tahun 68 Ya itu mengakhiri Mengakhiri Al-Mustahiruna bitafsiri Minas sahabah Jadi beliau menerangkan tiga biografi Yang pertama Biografinya Ali bin Abi Tolib Eh ya Ali bin Abi Tolib Yang kedua Abdullah bin Mas'ud Terus yang ketiga ini Abdullah bin Abbas Ya Sekarang lanjut Al-Mustahiruna bitafsiri Minat tabi'in Ishtahara bitafsiri Minat tabi'in Kasiruna Al-Mustahiruna bitafsiri Al-Alif Ahlul Makkah Wahum atba'u Bano' Abbasin Kamujahidin Waikrimah Waata'in Waata'ibni Abi Rabah Al-Ba' Ahlul Madinah Wahum atba'u Ubayyi Bani Ka'bin Kaza'idin Kaza'idin Kaza'idibni Aslamin Waabil'aliyatin Wa Muhammad Wa Muhammad Ibn Ka'bin Al-Qurudhi Al-Jim Ahlul Kufat Wahum atba'u Bano' Mas'udin Kaqotadatin Wa'alqamatin Wa'alqamata Al-Sya'id Wasyabat Wasyabit Fal 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 Natarajam Fal Nihayatis Fal Nataran Masdarnya apa Merajam apa Menerjemahkan Masdarnya apa masdarnya 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 apa Itu pentingnya Pentingnya bahasa Pentingnya mengimpor bahasa Arab Nah itu pentingnya mengimpor bahasa Arab Itu penting sekali Banyak kalau sampai bahasa-bahasa Arab Yang sudah diimpor itu Ditinggalkan Itu sebetulnya kita rugi Jangan sampai bahasa Arab Yang diimpor ke Indonesia itu Jangan sampai di Dihilangkan Meskipun ada beberapa pihak yang Sudah banyak mencoba menghilangkan Bahasa-bahasa Baik yang diimpor dari Arab Ya kan gitu Di dalam Pantasila aja banyak itu bahasa Arab Ya kan gitu Ini juga bahasa Ini juga sudah bahasa Arab Sudah bahasa Arab ini Itu masih bingung Apalagi Bukan bahasa Bukan bahasa Belum Apalagi belum diimpor Ya kan gitu Ini diimpornya kita masih bingung Sudah diimpor nih Udah diimpor ke Bahasa Indonesia Apa ini Mas darinya Mas darinya Mas darinya apa Tarjama 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 Ya kan Tarjama Faklala Faklala Yufaklilu Faklalah Basmalah Yubasmilu Basmalatana Basmalah Hamdalayuhamdilu Hamdalah ya itu basmala yu basmilu basmala hamdala yu hamdilu hamdala kalau ini tarjama yutarjimu tarjama kan gitu tarjama yutarjimu tarjama itu memang pentingnya bagaimana kita mempertahankan bahasa imporan dari Arab ya kita bukannya fanatik ya bukan tapi memang karena itu bahasa Al-Quran karena bahasa Al-Quran bahasa ahlil jannah kan gitu kita harus suka itu kita kan suka Al-Quran kita kan suka surga kan gitu terus terus yang terkenal dengan tafsir dari para tabi'in para ulama tabi'in yang terkenal dengan tafsir dari para tabi'in sangat banyak diantaranya yang pertama Ahlul Makkah yaitu mereka yang pengikut dari Abdullah bin Abbas seperti Menjahid dan Ikrimah dan Atau bin Abi Rabah Al-Ba yang kedua Ahlul Madinah yang tinggal di Madinah dan mereka lah pengikut dari Kubay bin Ka'ab seperti Zaid bin Aslam dan Abi Aliyah dan Muhammad bin Ka'bin Al-Qurzi yang ketiga Ahlul Kufah dan mereka adalah pengikut dari Abdullah bin Mas'ud seperti Kota Adat Al-Qamah dan Ash-Shahdi maka kita kita menerjemahkan kepada kita maka kita hendak hendak menerjemahkan hendak memberikan biografi kehidupan dua orang dari mereka dua orang dari mereka yaitu Mujahid dan Kofada ini terjemah Arab dengan Arab ini nihwa jadi diantara yang terkenal ahli Taksir dari kalangan Tadi'in itu ya ada yang dari Madrosahnya Abdullah bin Abbas di Mekah atau Madrosahnya Ubey bin Ka'ab di Madinah dan Madrosahnya Abdullah bin Mas'ud di Kufah ya kan itu diantara yang dari Madrosahnya Abdullah bin Abbas di Mekah adalah Mujahid Mekah Ikerimah atau bin Abi Rabah lalu diantara dari yang terkenal yang maju sekali dari Madrosah Ubey bin Ka'ab di Madinah seperti Zaid bin Aslan Abdul Aliyah Muhammad bin Ka'ab Al-Qurabi ada pun yang terkenal dari Madrosahnya Abdullah bin Mas'udi Kufah siapa kota ada Al-Qamah As-Sakbi jadi ada ada ahlu Mekah ada ahlul Medinah ada ahlul Kufah Mekah dari didikan siapa Abdullah bin Abbas Medinah didikan dari Ubey bin Kufah didikan dari Abdullah bin Mas'ud ya jadi kalau sini enggak tahu nanti siapa yang maju nanti disini nanti siapa yang maju nanti siapa gitu kayaknya dipilih tiga ini kayaknya tiga besar gitu ini Mekah tiga besar Mekah tiga besar Kufah tiga besar ini Mekah tiga besar ya itu itu lalu di beli tiga besar sopong berarti yang lalu ini gini tiga besar sopong dipilih juga yang mana ngateng yang tiga besar nangka jendok waktu persiapan dulu nanti untuk tiga besar nanti siapa yuk lanjut sekarang terjemah mujahid dan gotadah yuk terjemah mujahid dulu terjemah mujahid 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 Al-Maki Maulal Sa'ib Ibn Abi Sa'ib Al-Makhzum Walidah Sanada Ikhda wa Ishrina minal hijrah Wa akhulir tafsir al-Qur'ani an Ibn Abbas Wa dahulu anhumah Ruwa Ibn Iskhar Anhu annahu qawla Aratul muskhaf Muskhafa ala Ibn Abbas Salah sa'aradotin Min fatihatihi ila khatimatihi U'kifuhu indakuli ayatin Was'aluhu anha Wa khanah syufiyan al-sawri Ya'kul Iza jaka tafsiru an mujahid Falkhas bekabihi Yang pertama Ia adalah mujahid Ibn Jabari Al-Maki Maulal Sa'ib Ibn Abi Sa'ib Al-Makhzum Dilahirkan pada tahun 21 Hijrah Dan beliau mengambil tafsir Al-Qur'an dari sahabat Ibn Abbas Ibn Iskhar meriwayatkan darinya Bahwasanya beliau Pernah berkata Aku membaca muskhaf Kepada Ibn Abbas Tiga kali Bacaan yang mana Dari surat Al-Fatihah Sampai kepada penutupnya Maka aku menghentikan beliau Ibn Abbas Setiap ayat Dan aku bertanya kepada beliau Tentang tafsirnya Dan Pernah Berkata Duhuddahulu Sofiana Sahuri Sofiana Sahuri Berkata Apabila datang kepadamu Taksir dari mujahid Maka sudah mencukupi Bagimu Darinya Sudah Oh ya Ya khawatir Vila Yang berbahagia Rahimani Rahimakumullah Ini siapa ini sekarang Ali Ibn Abi Siapa tadi Mujahid 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 Ini tarjamahnya Mujahid Diterangkan oleh penulis Ya khawatir Vila Rahimani Warahimakumullah Jadi Mujahid Termasuk Murid siapa tadi Abdullah bin Abbas Abdullah bin Abbas Beliau memang Al-Makki Ya kan Beliau adalah Mujahidun Al-Makki Beliau Mujahidun Al-Makki Kalau kamu nanti Al-Indonesia Jawa Tengah Minimal Jawa Tengah Saya jagoan RT Saya juga RT atau RV Jawa Tengah Kelasnya Jawa Tengah Beliau Al-Makki Yang gitu Siapa tadi Mujahid Beliau adalah Maulanya As-Saib Bin Abi Saib Al-Mahzumi Dilahirkan Tahun berapa itu Ehwa 21 Hijriyah Beliau dilahirkan Tahun 21 Hijriyah Berarti Umurnya dengan Abdullah bin Abbas Terpaut 24 Tahun Di umurnya dengan Azim Abbas Terpaut 24 Tahun Beliau mengambil Tafsir Al-Quran Dari Abdullah bin Abbas Diriwayatkan oleh Ibnu Ishak Beliau menutur Bahwasanya Mujahid berkata Apa kata Mujahid Kata Mujahid Beliau setoran Al-Quran Kepada Abdullah bin Abbas Abbas Tiga Kali Lengkap Dari Al-Fatihah Sampai Anas Setoran Dari Al-Fatihah Sampai Anas Dan Setiap Ayat Berhenti Berhenti Bertanya Tentang Tafsirnya Orang Setoran Setoran Dino rampung Al-Quran Dino rampung Enggak Setoran Tiga Kali Al-Quran Dan Berhenti Setiap Ayat Dijelaskan Tafsirnya InsyaAllah Gitu Ya Bersesok Berarti Kalau Besok Pengajan hari Akad Ditanyai Tafsirnya Berarti ya Ayat Yaitu ya Selanjutnya Beliau Lebih lanjut Keterangan Dari Sufyan Assawri Beliau Menuturkan Bahwasannya Sufyan Menjelaskan Di majelisnya Memberikan Arahan Dan Bimbingan Bila Mendapatkan Penjelasan Tafsir Dari Mujahid Itu Cukup Udah Ambil Udah Selesai Pahami Udah Gitu Kalau Kalau kita Mendapatkan Tafsir Dari Mujahid Jadi Demikian Juga Tafsir Mujahid Ini apa Dijadikan Pegangan Oleh Imam Asyafi'i Juga Imam Al-Bukhari Imam Asyafi'i Imam Bukhari Juga Dalam hal Tafsir Beliau Merujuk Kepada Tafsir Mujahid Mujahid Dari siapa Tadi Mujahid Dari Ibnu Abbas Imam Bukhari Itu Sering Menukil Tafsir Mujahid Di dalam Kitab Sahihnya Imam Bukhari Dalam sahihnya Sering menukil Tafsir Al-Quran Tafsiran Siapa Mujahid Dari Ibnu Abbas Di Akhir Tarjamah Al-Zahabi Di Akhir Tarjamahnya Siapa Itu Tarbahnya Mujahid Al-Zahabi Mengatakan Bahwasannya Ummah Bersepakat Untuk Mengakui Keimamahan Kepemimpinan Mujahid Di dalam Tafsir Dan Berijema Untuk Apa Menjadikan Tafsir Mujahid Sebagai Mujahid Mujahid Meninggal Di Mekah Dalam Keadaan Sucut Terjadi Tahun 104 Berarti Umurnya 83 Ya 83 Terus Lanjut Tani Kodadah 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 Benul Dima Adin Asudusi Al-Basri Wulidah Akhmahu A'i A'ma Akmaha Akmaha A'i A'ma Sanata Ikhda Wasitin Wajadda Talab Al-A'ilmi Wakana Lahu Khafid Atun Kawiyyat Hatta Kawla An Nafsihi Ma Kultu Lim Haddith A'itli Wama Sami'atu Udunai Shay'an Kod Illa Wa'ahu Kalbi Wadakarahu Al-Imam Ahmad Fak Atanabah Fi Zikri Waj'ala Nunashiru Min Ulmihi Wafiqihi Wa Ma'rifatihi Bil Ikhtilafi Wat Tafsir Wawas Fih Wafiqihi Wafiqihi Wa Kawla Kallama Tajidu Man Yata Koddamuhu Amma Mithri Fala Ala Wa Kawla Hwa Fadu Ahlil Basroh Lam Yasmak Shay'an Illa Khafibahu Tufya Fi Wasat Fi Wasiti Sanati Sabu Asrota Wa Mi'atin Ansitin Wa Khamsina Sanatan Yang Kedua Adalah Kodada Dia Adalah Kodada Ibnu Bima'ah Aswudusi Al-Basri Dilahirkan dalam keadaan Buta Pada tahun 61 Hijriah Dan beliau adalah orang yang sangat Bersungguh-sungguh di dalam menutup ilmu Dan beliau memiliki Hafalan yang sangat kuat Sampai-sampai beliau berkata Tidaklah aku Tidaklah aku Pernah berkata Kepada orang yang Berbicara Kepadaku Sekali saja Untuk Mengulang Agar mengulanginya Kepadaku Dan tidaklah aku mendengar Dengan dua Telingaku Dan tidaklah telinga Kedua telingaku ini Mendengar sesuatu Kecuali Hatiku Yang mengingatnya Dan Imam Ahmad Menyebutkan Di dalam Biografi beliau Dan mulai Menyebarkannya Dengan Ilmunya Pemahamannya Dan pengetahuan beliau Tentang Ikhtilaf dan tafsir Dan menyifati beliau Dengan hafalan Yang kuat Dan Kepakihannya Dan beliau berkata Setiap kali Jarang sekali Jarang sekali Orang Yang Mendauluhinya Ada seperti Amal Mislu Barangkali Barangkali Dan Dan dia berkata Dia adalah Orang yang Paling Kuat Kepalanya Dari ahli Pasro Tidaklah Dia pernah mendengar Sesuatu Sesuatu apapun Kecuali Dia akan mengingatnya Beliau di Wafat Pada pertengahan Tahun 17 117 Dijerah Dan Dari umurnya Yang 56 tahun Ya Ini Lahir Buta Tapi Masuk Sejarah Ahli Ilmu Tapi Dari Sering Salah Nyawang Berarti Ya Sering Salah Nyawang Kadang-kadang Aku Hati Kalah Haruh Haruh Meripatih Menang Mata Daripada Hati Sering Begitu Aku Juga Kemarin Berucap Demikian Itu Waktu Di Rapat Sana Kita Di Sini Melihat Pemandangan Yang Indah Udara Yang Sejuk Langsung Rasanya Merasakan Suatu Kehebatan Keagungan Padahal Tempat Yang Di Sini Belum Belum Seberapa Dibandingkan Surga Melebihi Rasanya Membaca Habis Tentang Surga Waktu Membaca Alkitab Tentang Surga Membaca Tentang Surga Sebelum Sebelum Belum Seberapa Merasa Nikmat Sementara Hanya Melihat Kebun Kayak Gini Aja Kok Rasanya Senang Senang Sekali Nikmat Sekali Itu berarti Kita Apa ya Berarti Menang Tepati Daripada Hati Menang Mata Kepala Ketinggal Mata Mata Hati Itu Astag Allah Astag Allah Astag Allah Artinya Belum Seberapa Bersinar Belum Seberapa Bersinar Masih Banyak Mengandalkan Pengaruhnya Mata Makanya Karena Terdawa Mata Sering Ikuti Hawa Napsu Karena Ikuti Mata Kan Itu Ikuti Hati Insya Allah Akan Aman Akan Aman Makanya Anak Kecil Itu Karena Ikuti Mata Bersambung Rondehati Kecil Merry Sering Lalu Dibatuh Terlalu Dibatuh 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 Hati Dibatuh kalau misalkan sawangan menulis bocah rondehati kalau misalkan sawangan nah saya selama ini saya itu kalau saya mau ke ATM itu kalau anakku melu, aku rasanya ke ATM saya tidak jadi, mau pergi ke ATM akhirnya saya ke sana, akhirnya melu saya pergi tapi tidak jadi ke sana jangan sampai dia mengerti oh mulai itu gampang jangan sampai anak seperti itu jangan sampai anak tahu tapi repot itu api punya uang di sana segudang ini tinggal mengambil jadi kan susah kalau mau pergi ke ATM ke anaknya melu ke sana akhirnya pergi ke sana baru ke ATM ya, kalau anak itu kerjanya gampang, aku membunuh itu kita dijalap rawolah ya, Pak ya, kami berbahagia, di sini kota dah ya, Pak lahir dalam keadaan tahun 61 dia belajar ilmu dengan sungguh sungguh punya hafidoh, punya hafalan yang kuat yang haf, itu hafalan punya hafalan yang kuat sehingga dia pernah introspeksi ngapalki saya itu belum pernah berkata kepada orang yang cerita belum pernah saya cerita bilang aikli tolong ulangi gak pernah bilang tolong ulangi artinya sekali dengar langsung hafalan langsung hafalan tidak pernah kedua telingaku mendengar kecuali hatiku hafalan nah itu oleh karenanya Imam Ahmad mengagumi kota dah banyak memuji kota dah maka Imam Ahmad sering menyampaikan menyebarluaskan ilmunya kota dah pemahamannya kota dah dan juga Imam Ahmad sering meriwayatkan ilmu perbedaan tafsir juga dari kota kota dah dimenerangkan apa apa jadi Imam Ahmad juga memaham menyebarkan apa pengilmunya kota dah dalam merojihkan perbedaan pendapat kan gitu juga dalam tafsir ya beliau mensifatinya dengan al-khiddi wal fikhi hafal dan paham gitu hafal dan paham itu menerangkan Imam Ahmad menjelaskan kota dah itu hafal dan paham dan yang menilai siapa? Imam Ahmad beliau gak salah jadi suri gak salah menilai kan gitu jadi Imam Ahmad menilai kota dah itu adalah hafal dan paham dan dia berkata kol lama kol lama itu artinya tidak ada tidak ada yang sama misal kotada amal mislu kalau yang sama misal kotada mungkin ada kalau yang lebih ketimbang kotada enggak ada enggak ada jadi kol lama itu enggak ada kol lama itu enggak ada yang lebih kotada enggak ada kalau yang semisal mungkin 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 gitu pun gak menunggu cuma mungkin ada kalau yang lebih enggak ada jadi kotada adalah ahli basroh yang paling hafid beliau meninggal tahun berapa itu ya Pak pertengahan eh meninggal di di mana di tahun di tahun seratus tujuh belas ya lahir enam puluh satu berarti umurnya ah lima puluh enam lima puluh lima enam ya betul ya beliau meninggal di mana itu di wasif ya Ya berarti Selesai untuk Tafsir Besok memasuki fasal baru Insyaallah Apa itu Al-Quran Antara muhkam dan Mutasabih Insyaallah Ya gitu ya Subhanakallahumma Perpandalki hamdika Asyadu ala ilaha ilaha Astagfirullah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh